Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena ternyata penyakit jiwa yang dianut Medinazen kini sudah penyakit akut Yaitu gangguan jiwa tingkat akhir karena bipolar itu Tak hanya meminta maaf keluarga pun menginginkan para korban penipuan memakluminya Karena nampaknya Medinazen tak sadar saat melakukan penipuan tersebut Bahkan diungkap oleh pengecarinya sendiri Rasman Nasution mengungkapkan kalau Medinazen bipolar tingkat akut Dan meminta semua memakluminya Kalaupun di proses hukum Nampaknya Medinazen pun bisa bebas karena Medinazen ada penyakit gangguan kejiwaan saat melakukan penipuan tersebut Tiga cincin ini yang tadi aku pakai photoshoot Ini cincin kolaborasi aku bareng si Yorai Ini yang tengah bener-bener bagus banget diamondnya Ini juga cantik banget Kalian yang mau bisa langsung Ini cincin kolaborasi aku sama si Yorai Desainnya aku, bagus nggak? Makasih ya bu, nanti aku nikahan ini gue yang support kan Ada yang menyebutkan makin parahnya penyakit bipolar Medinazen Karena Medinazen mendapatkan pengalaman tak menyenangkan Bangkrut dari usaha dan juga rumah tangganya Kisru Bahkan suami dari Medinazen ketahuan berselingkuh Rukman Azari yang tak bekerja ketahuan berselingkuh dari Medinazen Namun pasca pengecara menyebutkan kalau Medinazen tingkat akut bipolarnya Dari pihak bipolar Indonesia nampak tak menerima Organisasi mental tersebut mengungkapkan tak ada bipolar akut Kalaupun harus memberikan keterangan Nampaknya dokter bisa menjelaskan semuanya Tak bisa diwakili begitu saja oleh keluarga dan juga pengecara Suka makeup real tebal Jadi aku pake foundationnya tipis Tapi aku minta makeupnya glowing Jadi banyak apa? Shimmer Shimmernya Makeup hari ini Seperti biasa sama teh Sini dong Hai, Bu Medi Sukses special show-nya Aku minta makeupnya emang selalu natural Karena aku gak sih Hey boys and girls If you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.